Salam sejahtera murid-murid! Hai, apa kabar? Cegu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Kembali lagi bersama dengan Cegu Jenny untuk subjek pendidikan seni visual tahun 4 dan tahun 5. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Kolaj Haiwan Yang Kreatif. Tapi sebelum itu, mari kita cari tahu apakah maksud kolaj. Kolaj Kolaj bermaksud potong, koyak, gunting, gam, dan tampal sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. Ia juga merupakan suatu hasil karya seni menyusun dan menampal secara bertindi-tindi. Antara bahan yang boleh digunakan untuk membuat kolaj ialah Surat kabar lama, kertas warna, percah kain, tisu, dan bahan-bahan semula jadi seperti daun, pasir, bijirin, dan kekacang. Baiklah murid-murid, ini merupakan contoh-contoh hasil karya seni kolaj yang dihasilkan melalui penggunaan pelbagai media serta bahan. Maka, sudah tentunya, karya seni yang dihasilkan adalah begitu indah dan menarik. Biasanya, karya seni kolaj dilihat begitu kreatif sekali kerana ia mengaplikasikan kepelbagaian media dalam penghasilan sesuatu karya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada aktiviti membuat kolaj haiwan yang kreatif. Untuk bahagian yang pertama ini, kita haruslah menyediakan bahan dan alatan yang diperlukan untuk membuat kolaj haiwan. Mari kita mulakan. Selepas itu, kita harus memikirkan apakah haiwan kegemaran yang akan kita lukis. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir, untuk bahagian yang pertama ini, kita haruslah menyimpan lakaran yang telah kita lukis ke dalam file lukisan ataupun buku lukisan. Ini karena kita akan menggunakannya semula pada minggu hadapan untuk melengkapkan ataupun untuk menyiapkan kolaj haiwan yang kreatif ini. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada kali. Hari ini, kita akan sambung pada minggu hadapan. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!